dengan hadirnya PKS di PRD, DPR RI gitu ingin mensejahterakan lagi guru-guru kayak gitu, terlebih guru honorer insya Allah, amin gitu ya aku jadi salah satu anggota dewan pengennya tuh memberikan apa namanya tuh peluang lebih besar lagi gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya kembali lagi di PKS podcast kita semua hari ini kita kedatangan tamu luar biasa lagi ini kalau yang udah nonton dari awal podcast yang aku bawain mungkin ini kali yang ketiga kayaknya ya disini kita kedatangan tamu yang muda-muda lagi ternyata jadi untuk sesi kali ini kayaknya spesial nih anak-anak muda terus nih PKS nih menghadirkan anak-anak muda pilihan luar biasa dan kali ini tamunya ini lagi-lagi adalah perempuan gitu ini kalau boleh tau ya kita perkenalkan dulu nih siapa bintang tamunya ini adalah Tepairus Tepairus aku ini jujur belum kenal banget sama Tepairus ya karena ini mungkin kali ketiga ya kita ketemu iya kali ketiga kita ketemu iya bener kalau boleh tau nama lengkapnya siapa Tepairus nama lengkap Tepairus Tepairus dipanggil ya Tepai Tepai tau deh Jatiluhur nah disanalah rumahku Masya Allah Jatiluhurnya di dekat ini apa yang itu yang Danau yang Danau itu enggak juga sih sebetulnya apa namanya masih awal-awal lah awal mama suki Jatiluhur gitu jadi mungkin sekitar 15 menit lah menuju Jatiluhurnya apa namanya desa desa kembang kuning Masya Allah desa kembang kuning ini orang kembang kuning mana suaranya ini ada perwakilan anak muda luar biasa yang ada di PKS Masya Allah ternyata ada loh orang kembang kuning yang ada di PKS Masya Allah ini ya Halo teman-teman kembang kuning Tepai iya Masya Allah ya Tepai kalau boleh tau nih di PKS dari kapan? sebetulnya kenal PKS sudah lama sih ya dari mungkin zaman sekolah kali ya zaman SMA tapi kan kalau di SMA itu kita belum mengenal secara dalam kayak gitu baru tipis-tipisnya aja lah kayak gitu dari mungkin dari situ lah tapi seiring berjalannya waktu terus udah mulai apa namanya punya kewajiban untuk pemilu juga ya untuk memilih gitu akhirnya mulai tau lah tentang PKS gitu terus katanya sekarang lagi sibuk ngajar ya Tepai Tepai itu juga seorang guru ya iya betul 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 kalau boleh tau ngajar di mana Tepai? ngajar di RAU Munisa di Jatiluhur deket rumah sih di kembang kuning oh deket rumah juga iya di situ gimana ngajar Teka rasanya Tepai? wah Masya Allah banget jadi apa namanya banyak mengetahui tentang karakter anak kayak gitu terus juga berlatih sabar gitu ya karena pada dasarnya kayaknya emosian banget gitu ya orangnya tapi setelah menghadapi anak-anak gak bisa tuh yang tiba-tiba marah-marah gitu ya harus pelan banget gitu ya harus bertahap gitu lah ya untuk menghadapi anak-anak jadi bener-bener belajar sabar terus juga apa ya ya intinya emang banyak mengenal karakter anak dan juga karakter orang tua sih kalau kelingkungan kayak gitu jadi puncet ya Teka kalau dipotong maaf ya jadi Teka juga orang tua juga dinilai sama gurunya bukan dinilai ya lebih tepatnya kita jadi tahu gitu ya kalau misalnya anak seperti ini tingkah lakunya kemungkinan di rumahnya seperti apa kayak gitu jadi karena kan yang namanya sekolah apalagi jenjang mereka itu kan orang apa namanya di sekolah itu cuma beberapa jam aja sedangkan yang paling banyak kan di rumah ya sama orang tua kayak gitu dan itu jadi oh ternyata mungkin apa ya namanya didikan orang tuanya seperti ini kalau di rumah tuh kayak gitu akhirnya dari situ kita tahu gitu ya mana buat aku pribadi ya mana ternyata pendidikan orang tua yang sepertinya perlu kita contoh nih untuk ke depannya kalau misalnya kita udah punya keluarga sendiri kayak gitu Masya Allah banget ya kayak isti idaman banget ya Tevayarush ya Alhamdulillah Amin Orang apa tadi desa apa aku lupa lagi Kembang Kuning Kembang Kuning Masya Allah ternyata ada sosok wanita yang luar biasa masih muda juga ya Teh usia kan 20an ya ya 20an men aduh ya Allah sedih ya kenapa di atas 25 oh jadi sekarang di atas 25 masih muda lah kan gak sampai 50 belum belum aduh kenapa sedih kenapa sedih aduh kita lihat-lihat apa namanya para teman teman kayak gitu ternyata di usiasi gitu mereka sudah berkeluarga gitu ya dan sekarang tuh yang muda-muda yang di bawah di bawahku tuh lebih apa ya mulai pada up kayak gitu jadi kayak merasa tua sendiri iya tenang-tenang setelah podcast ini warga Kembang Kuning tau nih oh ternyata ada nih anak perempuan cantik gitu ya masih single bisa ngajar jubeh kayak ibu idaman tenang-tenang ini kita apa ya mungkin ya itu dia keajaiban media sosial ya jadi kelihatan ini jadi promo nanti yang soalnya yang naksir tenang-tenang jangan khawatir oh biar tau jadi setiap harinya ngajar anak-anak iya betul ngajar anak-anak kayak gitu terus ada sebetulnya ada freelance juga freelance ada beberapa pekerjaan sampingan lah kayak gitu berarti mandiri sekali insyaallah amin tuh kan bener ya teman-teman juga nih TMR tuh udah mandiri ya luar biasa jadi kayak kurang apa gitu ya masya Allah maaf gitu ya kalau banyak tau nih TMR dulu kok bisa sih masuk di PKS mungkin karena ya itu ya kan awalnya dari SMA ya kehidupan SMA kan kita gak banyak neko-neko ya apalagi masalah perpartaian kayak gitu nah apa namanya partai PKS ini setau aku gitu salah satu bukan salah satu ya kayaknya satu-satunya partai dimana ada ngajinya kayak gitu nah akhirnya orang-orang yang memang udah di PKS ini ngajak untuk ngaji kayak gitu oh jadi awalnya diajak ngaji belum masuk ke PKS kayak gitu diajak ngaji dulu baru lah dari situ ya seiring berjalannya waktu akhirnya tau PKS gitu oh berarti masuk ke upa mungkin ya iya masuk ke upa kalau dulu jaman sekolah namanya mentoring sih berarti TFA Hadis tuh berarti di upanya udah lama cuman belum masuk ke PKSnya iya belum masuk ke PKS terus nih katanya nih denger-denger nih sekarang jadi BCAD teh iya gitu jadi gimana perasaannya bingung ya pertama tuh bingung banget gitu ya tiba-tiba apa namanya menawarkan ini ya ada apa namanya peluang kayak gitu untuk di Dapil 6 Dapil Jadil Luhur Sukatani Sukasari itu untuk ada peluang tuh di situ gimana coba deh apa namanya ngobrol dulu istihorah dan segala macem gitu akhirnya ya setiap hari setiap pertemuan upa itu selalu dikasih motivasi lah sama kayak gitu akhirnya dengan izin orang tua juga mengambillah keputusan untuk melanjutkan BCAD ini Masya Allah ya berarti kayak dari hati memang ingin atau ada dorongan lain dorongan tentunya dorongan pertama sih dorongan guru ya gitu karena kan itu beliau lebih tahu kayak gitu mengenai kondisi perpartaian kayak gitu seperti apa gitu akhirnya dorongan dari kemudian izin dari orang tua akhirnya mulailah dari situ untuk meyakinkan hati menguatkan tekad untuk lanjut lagi Masya Allah berarti udah lama ya maksudnya proses dari mulai pendaftaran BCAD dan lain sebagainya kan butuh proses iya betul-betul apa yang Tepairus selesakan selama itu selama itu masih ada di tahap bingung ya gimana maksudnya karena memang ini pengalaman pertama untuk terjun langsung di dunia perpolitikan gitu bahkan sebelumnya malah kayaknya gak akan deh gak akan politik-politikan tapi setelah apa namanya mulai nih meyakinkan hati untuk menjadi BCAD ini baru tuh terasa gitu bahwa penting banget kita mengenal dunia politik itu akhirnya ya dari bingung-bingung itu ditambah dengan ada imagine kalau masuk politik itu perlu uang banyak kayak gitu kayaknya yang masuk politik itu cuma orang-orang kaya doang karena orang berduit sedangkan aku apa nih gitu ya iya gitu kayak sempet down juga ya pas mau jadi BCAD bener gitu pertimbangan pertamanya tuh apa uang yang paling iya yang paling berat tuh uang gitu karena kan ya image gitu ya kita denger lah beritahu di pemilu-pemilu sebelumnya gitu ya rata-rata kan orang sampai ngejual hartanya asetnya kayak gitu kan ada yang bahkan sampai dia pinjem ke apa namanya lembaga kredit lembaga perbankan kayak gitu akhirnya tiba-tiba jadi gila kayak gitu kan serem banget gitu ya itu pertimbangan yang apa namanya yang sangat berat gitu ya mau lanjut gak nih gitu ya masalah materi itu masalah uang itu gitu lalu sampai di titik dimana nih ya saya akan bertahan itu apa yang yang jadi ketimbangatnya virus itu akhirnya dari pihak PKSnya gitu ya ada yang mengajak ngobrol gitu bahwa kita nih di PKS bukan partai yang emang apa namanya kita mengandalkan uang aja gitu enggak kita enggak kayak gitu tapi kita kerja bareng-bareng kerja bersama-sama kerja gotong royong kerja apa namanya berkoalisi lah gitu dengan yang lainnya kayak gitu jadi kita tidak membebankan di PKS itu tidak membebankan semua materi itu dari BCAD-nya gitu ya dan tidak semua kegiatan atau tidak semua apa ya namanya proses kampanye itu tidak semuanya tentang uang gitu tapi kita juga memperkenalkan bahwa di PKS ini punya berbagai macam kegiatan yang dimana kegiatan ini bisa meng-upskill masyarakat kayak gitu meng-upskill masyarakat sehingga apa namanya masyarakat tuh enggak enggak melulu kamu mau dipilih nih sama saya mana uangnya gitu enggak gitu tapi kita juga ngasih tahu gitu ngasih edukasi gitu bahwa kita sebagai lembaga sebagai partai politik gitu ya enggak melulu ngasih uang tapi kita kasih juga skill-skill yang memang dibutuhkan sama masyarakat gitu dan juga kita merubah mindset ya Teh iya betul 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 banget gitu ya dimana biasanya umumnya gitu orang kan apa namanya setiap kampanye itu bagi-bagi uang segala macem nah kalau kita berusaha untuk tidak melakukan itu kayak gitu meminimalisir kayak gitu karena kan kalau misalnya yang bagi-bagi uang kayak gitu nanti akan ada apa ya mindset dalam dirinya sendiri bahwa nanti kalau aku udah jadi anggota dewan ya aku harus ini harus apa namanya mendapatkan uang dari mendapatkan uang gitu ya kembali mendapatkan kembali uang yang sudah kekuarkan bener-bener bener banget kayak gitu nah akhirnya kan timbul apa namanya perlakuan-perlakuan yang tidak yaitu korupsi dan segala macem karena kan kayak gak mau rugi gitu kan jadi kayak semacam bisnis lagi lah kalau kayak gitu kalau kayak gitu ya bisnis ya permodalan gitu ya kayak ini aku kasih modak kemudian harus balik lagi gitu tapi Tepairus ada gak sih satu momen yang paling kena di hati mungkin orang-orang di luas sana gak tau perjuangan Tepairus sampai di titik ini kemudian sulitnya Tepairus bertahan ada gak sih yang membuat kayak sakit sekali hati gitu kayak inginnya tuh kayak nangis inginnya kayak nangis untuk saat ini sih belum ya kayak gitu belum-belum sampai ketahat itu karena Alhamdulillah punya teman-teman di UPA yang selalu support dan apa namanya ketika ngobrol dengan beberapa teman itu mereka pun ngasih support kayak gitu ngasih support bahwa kita kayak gitu gak punya apa-apa gak punya materi gitu ya kita mah jangan jangan mengandalkan materi itu tapi mengandalkan ya pertawangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kayak gitu karena berapapun materi yang kita keluarkan ya balik lagi kalau kata Allah mah gak jadi ya gak akan jadi gitu ya tapi sebaliknya kalau misalnya gak kita apa namanya tidak berfokus pada uang gitu kalau kata Allah jadi ya bakalan jadi kayak gitu akhirnya dari motivasi-motivasi itu selalu apa ya namanya berusaha untuk tetap semangat berusaha untuk tetap yakinlah bahwa bisa gitu sampai ke depannya betul banget Tvirus kalau banyak tau ya Tvirus ada gak sih yang belum terrealisasikan ketika jadi BCAD nih ya terus ini pengennya begini begini dengan kekurangan saya bisa gak sih PKS mewadahin seperti ini ada gak yang mau disampaikan mungkin apa ya PKS sendiri tidak tahu bahkan mungkin Tvirus sendiri jadi kayak segar untuk mengatakan silahkan diungkapkan gitu Tvirus ada sebetulnya karena posisi kan sekarang tuh lagi jadi pengajar dan statusnya kan honorer ya bukan pengajar yang bersertifikasi bukan pengajar apa namanya apalagi yang PNS bukan kayak gitu masih honorer gitu jadi pengennya tuh apa dengan hadirnya PKS gitu dengan banyaknya calon anggota anggota dewan dan salah satunya insyaallah amin gitu ya aku jadi salah satu anggota dewan pengennya tuh memberikan apa namanya tuh peluang lebih besar lagi gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan guru karena mungkin TPP juga sering denger kali ya di berbagai maya cam media teman-teman juga mungkin sering gitu ya denger di pemberitaan segala macam bahwa guru honorer cuma dapat gaji sekian ratus ribu gitu ya padahal beban tugasnya banyak ABCD segala macam kayak gitu nah dengan hadirnya PKS di apa namanya DPRD DPR RI gitu ya ingin mensejahterakan lagi guru-guru kayak gitu terlebih guru honorer kayak gitu betul bisa gak kira-kira PKS tuh mewujudkan itu bisa dong harus bisa pokoknya harus bisa dengan tentunya dengan dukungan dan juga doa dari teman-teman semua dari masyarakat kayak gitu iya bener banget jadi kita sebagai generasi muda gitu ya Teh sebagai agent of change tentunya ya harus bisa sebagai penggerak ya Teh betul betul banget harus bisa gitu karena gini loh pendidikan itu kan jadi apa namanya jadi pionir gitu ya untuk kemajuan suatu bangsa gitu ya kalau misalnya kita gak memuliakan para pendidiknya gitu ya nanti gimana gitu anak cucu kita gitu ya betul banget ya Pak Yerus teman-teman di desa apa kembang kembang kuning kembang kuning maaf ya salah-salah kembang mekar ya kembang mekar gitu ya teman-teman pasti ada nih ya kan yang mau dukung tepah irus di desa kembang kuning caranya gimana tepah irus supaya bisa nih ketemu tepah irus atau mungkin pengen ngobrol-ngobrol caranya gimana nih boleh banget teman-teman di media sosial ya bisa DM kayak gitu nama media sosialnya di Instagram ya kalau Instagram di fknisa96 fknisa96 fk huruf f huruf k terus nisa96 iya betul banget nanti kalau misalkan teman-teman ada yang kenal tepah irus gitu ya berkat podcast ini kayak ini teman aku gitu ya kayak mengembalikan lagi kayak teman-teman yang udah lama gak ketemu ya bener-bener banyak banget teman-teman yang gak ketemu iya kan jadi dukungan juga buat kita untuk lebih semangat yang pasti ya tepah irus motivasi apa sih yang sebenarnya ada di dalam diri tepah irus kayak oh mau sih kayak bertahan buat jadi BCAD setelah melalui tahap itu ya kebingungan gitu akhirnya mencoba untuk meyakinkan diri bahwa perlu anggota dewan di eh perlu anggota ya PKS gitu ya di departemen aku departemen ya di di apa namanya di di parlemen di parlemen di parlemen gitu ya ya itu untuk memajukan kesejahteraan guru itu lebih untuk sekarang sih lebih fokusnya ke situ memajukan kesejahteraan guru semoga aja bisa ya iya betul banget jadi ini tuh kayak enggak cuman kayak laporan ataupun kayak kita dengar di orang kalau guru itu mungkin di bawah di jasa tapi kita betul tapi tepah irus merasakan itu merasakan jadi tepah irus menjadi saksi juga kalau kan seperti itu iya betul banyak banget apa namanya hal-hal yang tidak apa namanya tidak sesuai dengan ekspektasi tidak sesuai dengan apa namanya ya perjanjian awal dan segala macamnya lah pokoknya banyak lika-likunya lah menjadi seorang guru itu gitu berarti tepah irus tuh menyalonin jadi dewan berkat PKS iya betul berkat PKS setelah apa namanya mengenal PKS gitu akhirnya maju lah di apa namanya pemilu ini di PKS ini tapi kalau misalkan nih teman-teman ya kalau misalkan dulu gak ditawarin di PKS tawarinya misalkan di yang lain mau gak kira-kira tepah irus mau gak ya sebetulnya karena memang udah udah mengenal PKS tipis-tipis dari dulu jadi terbayangnya itu bahwa partai itu ya PKS aja kayak gitu sedangkan yang lain tuh gak kebayang kayak gimana-gimananya kok awal ditawarin kayak ini mau gitu ya ya itu awalnya karena ngaji karena ngaji kayak udah yakin tuh di awal karena ngaji karena ngaji gitu karena kita itu hidup gitu ya tanpa ngaji tuh kayak ya kayak apa namanya tuh lembaran kertas yang tidak ada apa-apanya gitu Mbak Alty tepah irus juga kan karena ikut pengajian juga iya iya jadi beda sama yang lain pastinya kan iya beda beda disini setelah apa namanya setelah gabung itu kita gak cuman ya diajarin partanya aja tapi di ingatkan lagi tentang kehidupan kita kehidupan kita itu gak cuman di dunia tapi di akhirat juga kayak gitu pokoknya betul-betul apa namanya diingatkan dikasih pemahaman ilmu yang lebih mendalam kayak gitu dan ini apa namanya gabung dengan PKS ini bentuk dari perjuangan bentuk dari apa namanya berjihad berjihad ya berjihad di jalan politik ini gitu iya betul banget tapi tepah irus kayak pernah denger gak sih kayak kayak omongan di luar sana yang kayak oh PKS itu seperti harus satu mazab atau yang lain sebagainya gitu ada gak ada orang yang ngomong kayak gitu bahwa kok sebenarnya PKS itu gak kayak gitu gitu kan tepah irus betul-betul ada sih betul ada beberapa kali lah sempet denger kayak gitu tapi seiring berjalannya waktu terus denger dari apa namanya para senior-senior kayak gitu mereka meyakinkan bahwa kita tuh terbuka untuk umum gitu jadi teman-teman mau mazhabnya apa gitu ya dengan gabung di PKS ini kita terima gitu ya gak peduli gitu ya teman-teman mazhabnya A mazhabnya B mazhabnya C kayak gitu ya silahkan aja gabung betul banget teman-teman jadi teman-teman yang kayak dari awal tuh ragu ya karena mendengar kayak omongan di luar sana PKS itu tidak seperti itu gitu ya bahkan PKS sendiri itu semuanya Islam rahmatan dan alamin jadi gak ada tuh kayak oh aku si A si B enggak gak semuanya sama ya Tvirus jangan takut teman-teman gitu buat gabung di PKS yuk gimana nih ngajak teman-teman buat gabung di PKS khususnya anak muda Tvirus ajak teman-teman di kembang kuning di kembang kuning ya teman-teman di zaman yang sekarang ini zaman yang apa namanya mungkin udah kayaknya mau bebas kayak gitu ya kita perlu deh untuk memilah-milih lagi teman-teman kita gitu ya memilah-memilah itu maksudnya memilah dengan kedepannya kita mau jadi seperti apa gitu kita gak mungkin kedepannya jadi orang yang biasa-biasa aja kita pengen pasti punya tujuan segala macam lah kayak gitu nah dari memilah itu gitu ya kita harus mengikuti hati nurani kita bahwa kedepannya kita punya apa ya namanya yang punya tujuan itu ya gabung dengan PKS ya bener banget dia gabung dengan PKS hati kita gak bisa dibawangin gitu iya gitu betul walaupun kayak rasanya enak nih punya teman bisa hangout sana-sini gitu ya tapi pasti di hati yang terdalam kita kita pengen gitu ya punya teman-teman yang adem punya teman-teman yang bisa mengingatkan kita gitu bahwa ini tuh benar ini tuh salah kayak gitu dan TVirus nyaman kan nyaman banget nyaman banget rasanya satu minggu gak ketemu teman-teman upang gak ketemu teman-teman di PKS tuh hampa hampa banget hampa banget teman-teman makanya jangan ragu buat join di PKS karena PKS tuh gak cuman orang-orang tua kan TVirus bener banget ternyata banyak orang-orang muda ya seperti TPP TVirus yang muda-muda gitu ya jadi jangan takut aku gak mau ikut di partai politik atau di PKS orangnya terlalu alim-alim enggak kita tuh bukan orang alim tapi kita belajar untuk menjadi lebih alim ya bener banget nah boleh nih closing statement terakhir buat teman-teman buat teman-teman semua terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini jadinya MC ya mau kalian closing boleh enggak closing statementnya teman-teman jangan ragu jangan takut jangan apa namanya beranggapan bahwa PKS itu hanya kalangan tertentu enggak kita semua terbuka untuk masyarakat umum dan tentunya kita berusaha untuk berjuang bersama-sama mensejahterakan masyarakat misalnya mensejahterakan kita semua betul banget makasih ya teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir dan gak bosen-bosen nih buat nonton kita gitu ya raku khususnya terima kasih ya semuanya mungkin cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah PKS Podcast kita semua selamat menikmati selamat menikmati